Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan chat GPT Di sini kita terapkan cara menggunakan chat GPT yang ada di laptop dan di sini tanpa login ataupun juga mendaftar Sebagai contohnya seperti ini, saya membuat naskah drama, ini langsung dibuatkan untuk durasinya nanti 20 menit Begitu juga dengan bapak ibu guru ketika ingin membuat RPP ini kita juga bisa manfaatkan Yaitu chat GPT seperti ini, di sini langsung dibuatkan ya, penuh misalkan RPP kelas 6 matematika Sampai dengan di bagian tabel-tabel pun ini juga bisa dibuatkan ya Nah bagaimana cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke soal calon guru semuanya, kalau misalkan teman-teman pernah melihat Di sini saya ada salah satu playlist yaitu di sini ada film pendek teman-teman Di sini film pendek, ini yang saya buat ya Di sini juga menggunakan chat GPT ketika saya ingin membuat transkripnya Dan jadi di sini ada dua film pendek ya, yang dulu itu saya buat sebagai apa ya Setelahnya itu sebagai uji coba ya, ini juga menggunakan chat GPT sehingga di sini kita tinggal memerankan saja teman-teman Dan di sini untuk kita menggunakan chat GPT, ini teman-teman silahkan dibuka yaitu di bagian ini ya Yaitu google, kemudian di sini kalian ketikkan yaitu chat GPT seperti ini Chat GPT itu ya, kemudian teman-teman bisa enter Nah selanjutnya, di sini teman-teman pilih yang di sini ya Yaitu chat GPT resmi dari OpenAI Kita klik saja bisa di sini ya Nah kemudian di sini ada berbagai macam pilihan ya Ini adalah teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar ataupun juga login ya Maka di sini ada tiga tombol nih Login itu ketika teman-teman dulu mungkin sudah pernah memiliki akun chat GPT Kemudian ingin menggunakan akun tersebut Kemudian kalau misalkan di sini pakai scene app itu adalah bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali membuat akun Ingin buat akun ya, kalian bisa klik di sini Atau mungkin teman-teman ingin mencoba dulu kita bisa klik di sini Yaitu try it first ya, coba dulu gitu ya Nah kita coba yang pertama ya, yaitu yang try it first Ini kita klik saja di sini Nah berikutnya teman-teman silahkan di sini Kita ketikkan ya Perintahnya itu kira-kira seperti apa Misalkan di sini saya membuat perintah, saya ingin membuat drama Drama yang saya itu kalau misalkan ingin membuat transkripnya itu Nggak pengen ripet ya Maka kita meminta untuk chat GPT itu membuatkannya Misalkan di sini buatkan transkrip drama lengkap komedi Durasi 20 menit Setelah itu kita klik saja enter Maka berikutnya langsung dibuatkan ya di sini Yaitu judulnya adalah birokrasi yang bingung gitu ya Maka di sini diberikan untuk tokoh-tokohnya gitu ya Yaitu Andi sebagai karyawan baru, Tina, kemudian Pak Budi, Siti, dan lain sebagainya Kemudian untuk settingnya ini juga dibuatkan ya Adegan dan seterusnya ini Jadi kita bisa ke bawah ini langsung jalan terus ya Ini artinya untuk chat GPT ini sedang bekerja tentunya ya Nah ini Jadi kita tunggu sampai selesai, sampai finalnya Oke seperti itu Oke kita tunggu ini belum final ya Sampai di adegan kelima Yaitu di kantor Pak Budi Ini adalah kantor Pak Budi Yaitu kembali Nah ini kemudian sampai adegan ke-6 Sampai selesai ya Kita tunggu sampai selesai tamat ya Ini adalah untuk penutupnya di sini Penutupnya sampai di adegan ke-7 Nah misalkan demikian ini kita tinggal ganti saja ya Untuk namanya diganti atau mungkin tokoh ingin penyesuaikan lagi Silahkan di copy paste di microsoft word disesuaikan Mungkin ditambah atau dikurang Atau mungkin nama tokohnya ini langsung diganti teman-teman ya Nah misalkan kita meminta untuk membuatkan RPP misalkan ya Atau mungkin bahan ajar Misalkan disini saya mengetikkan Yaitu disini Buatkan RPP kelas 6 matematika materi bilangan lengkap dengan tabel Misalkan Nah disini kita tulis saja sesuai dengan perintahnya ya Ini kita tanpa login ya Kemudian tentu-tentu bisa klik enter Maka disini langsung dibuatkan yaitu Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Ini di SD negeri mana gitu ya Kemudian semester berapa Kemudian dulu bisa durasi jamnya Kemudian untuk materinya Dan seterusnya ini kita tunggu Nah ini untuk langkah-langkah pembelajaran Langsung dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini ya Oke disini Jadi disini merupakan salah satu contoh Pemanfaatan AI untuk pembelajaran Atau mungkin juga Untuk keperluan pekerjaan kalian Mungkin teman-teman yang suka membuat film pendek mungkin ya Ini kita bisa minta membuatkan transkripnya itu ke cgpt Nah ini adalah untuk yang tanpa login ya Nah ini tanpa login Kalau misalkan teman-teman ingin login ini klik saja disini Namun kalau misalkan ingin login Itu terlebih dahulu Itu adalah harus sign up dulu ya Yaitu disini kita coba kembali Yaitu cgpt Kemudian kita klik saja disini Kalau misalkan teman-teman ingin sign up Ingin mendaftar ya Pertama kali kalian klik saja disini Oke Kemudian ditunggu ya Ini sampelnya kita mendaftar membuat akun teman-teman ya Nah selanjutnya disini kita bisa masukkan Create an account yaitu membuat akun Masukkan email kemudian continue Atau mungkin sudah punya akun Maka teman-teman bisa login Atau mungkin teman-teman ingin log membuat akun Langsung menggunakan Google ya Akun Google Ini kita klik disini ya Continue with Google Kemudian akan diarahkan menuju ke akun Google Yang tersemat atau yang ada Yang tersimpan di laptop kita Kita pilih yang mana nih Nah misalkan pakai yang ini ya Pakai email yang ini Kemudian berikutnya kita klik lanjutkan Maka dengan demikian Ini teman-teman bisa mengetikkan namanya ya Misalkan namanya siapa gitu ya Oh ya disini adalah berdate-nya ya Ini kita isikan untuk berdate-nya Misalkan disini adalah Kita isikan Oke kalau misalkan sudah disini Berdate apa? Berdate adalah tanggal lahir ya Kemudian kita lanjut Nah dengan demikian disini kita sudah berhasil ya Untuk buat akun Jadi disini kita sudah berlogin Inilah untuk nama kita ya Nah ini Yaitu Nama kita ada C ini Karena tadi nama saya C calon guru gitu ya Calon gitu aja Nah kemudian setelah itu kita tinggal Menuliskan yaitu perintahnya Misalkan buatkan artikel Misalkan ya Tentang tips merawat tanaman cabai keriting Misalkan ya Kita enter Nah setelahnya akan langsung dibuatkan Nah ini adalah tips merawat tanaman cabai keriting Agar tubuh subuh dan lebat Ini langsung dibuatkan ya Pemilihan bibit yang berkualitas Menyimpan media tanam Kemudian penyiraman yang tepat Dan seterusnya Nah banyak banget ya Jadi disini Ini adalah Untuk ini ya Ini adalah Semoga artikel membantu Ini untuk contohnya Pesan di bawah ini ya Ini kalian bisa coba Kemudian mungkin ingin Membuat apa lagi ya Ini kalian sesukanya ya Jadi memanfaatkan AI Untuk keperluan mempermudah kehidupan Namun disini perlu kita ketahui bahwasannya Disini AI Ini kan Kita gunakan saja sebagai Apa ya Setelahnya itu Pendukung ya Jadi Tapi kalau misalkan ingin berkreativitas Lebih lanjut Maka kita Jadikan saja untuk rujukan ya Dari ini Dari Cajipiti Supaya nanti Dari keaslian karya kita Ini nanti Bisa teruji ya Oke Kira-kira demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya